Mitra Arena, Persebaya Surabaya fokus mengevaluasi titik lembah dan melakukan pembendahan. Usai menelan kekalahan di Laga Perdana Liga satu pekan lalu. Pembendahan dilakukan terutama di sektor pertahanan yang membuat gawang Green Force kebobolan hingga tiga gol di Laga Perdananya. Persebaya Surabaya memfokuskan persiapan menghadapi versi kabut Sabtu 11 September nanti dengan mengevaluasi titik kelemahannya. Titik lemah, Persebaya terlihat jelas saat mengalami kekalahan telak atas Borneo FC di Laga Perdana Pekan lalu yang berakhir dengan skor 1-3. Tak ingin larut dalam kekalahan, Bajul Ijo berupaya menebus kekalahan dengan melakukan koreksi kesalahan seperti di lini belakang yang membuat Hernando keeper Persebaya kewalahan. Latihan hari ini tadi kita ada koreksi atau pembetulan di dalam pertandingan kesalahan-kesalahan kemarin. Sudah kami koreksi di latihan ini kita ada perbaikan supaya nanti di pertandingan berikutnya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi ini tadi latihannya merupakan reparasi dari kekurangan pukarangan di dalam pertandingan pertama kemarin. Semua pemain dalam kondisi bagus, tidak ada masalah. Kemarin kan juga sudah setelah recovery training juga kami liburkan. Hari ini latihan, besok kami latihan, dosa baru kita liburkan. Di laga lanjutan pekan kedua Liga 1, Persebaya akan menghadapi PS Tira Persikabo Sabtu Petang. Persebaya saat ini berada di dasar klasemen sementara Liga 1.